Putusan hakim terhadap BK Jakarta mencipti cahaya purnama oleh Ahok mengikuti perhatian ulama di Banten. Sejumlah ulama yang tergabung dalam gerakan nasional pengawal faplai MUI Provinsi Banten saat-saat-saat melakukan sudut syukur atas dipenjarakannya Ahok terutama klasa Pusikinang, Jakarta Timur. Sudut syukur yang dilakukan ulama Banten di penduduk musyid Atasauroh, peserang Banten sebagai ikatan perusyukur diadilinya sang penyesta agama. Bagaimana diketahui, Ahok di komis 2 tahun penjara oleh Nabi Sakin pernah terbukti menyebahi agama. Ahok melanggar pasal 156 AKWP. Amin, ayah muntah bersyukur lebih berat dari tempat jaksa Pusimun. Dan Ahok 1 tahun dan 2 tahun penjaraan. Amin, ayah muntah bersyukur dan kegembiraan. yang sempurna kami telah melakukan sujud syukur sebagai kegembiraan atas difonisnya Ahok si penista agama sekalipun tidak dengan keputusan maksimal 5 tahun tapi dengan dipenjarannya Ahok ini merupakan suatu juga keindependensi Dewan Hakim dalam memutuskan perkara Ahok berharap semoga nanti banding ditambah 1 tahun kemudian nanti kasasi ditambah lagi 1 tahun lagi dan ini sesuai dengan jurisprudensi para penista agama yang sebelumnya sudah menerima amar putusan dari Majelis Hakim bahwa Ahok ini sudah diputuskan penjara selama 2 tahun kami selanjutnya akan menunggu keputusan langsung dari GNPF MUI Pusat bagaimana kita harus melakukan langkah-langkah selanjutnya artinya ulama-ulama yang ada di Banten insya Allah tetap akan satu komando kita sudah putusan hukum kita meminta semua menghormati putusan Hakim nah kalau ada yang kurang ada yang tidak puas ada jalurnya bisa banding jadi marilah ini kita selesaikan serahkan kepada perusahaan hukum selamat menikmati